Pada Hamin 10 Hari Raya Idul Adha, rumah potong hewan RPH di Kelurahan Pojo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, masih sepi pemesanan. Jika mengacu pada tahun lalu, pada Hamin 10 Hari Raya, sudah mulai banyak masyarakat yang memesan tempat untuk penyembelihan hewan kurban. Tahun lalu tercatat, ada 50 hewan kurban yang disembelih di RPH, terdiri dari 46 sapi dan 4 ekor kambing. Kepala RPH Kota Kediri, Haryanto, mengatakan, memasuki Hamin 10 Hari Raya Idul Adha, masih belum ada masyarakat yang memesan tempat untuk penyembelihan hewan kurban. Dimungkinkan, pada Hamin 5 baru banyak masyarakat yang memesan tempat untuk penyembelihan hewan kurban. Diprediksi, pada tahun ini penyembelihan hewan kurban di RPH mengalami penurunan, karena sudah tidak ada lagi penyakit mulut dan kuku PMK, serta penyakit lupi skin disease LSD. Kita masih belum ada masyarakat yang sampai saat ini pesan tempat masih belum ada. Itu di luar juga, kayak tahun-tahun kemarin itu banyak, tapi sekarang itu masih kelihatannya masih keademah ayam, belum ada. Kenapa Pak, tahun kemarin juga dikatakan dengan tahun kemarin? Nah, untuk tahun kemarin itu kan kita ada dari wabah penyakit LSD sama PMK, jadi masyarakat itu kan dia takut nyembelihan di rumah, jadi dia dibawa ke RPH itu kan ada pemeriksaan dokter hewannya lengkap. Jadi, daripada melanggung risiko di rumah nggak tahu ada penyakit, nggak, dia dibawa ke RPH. Kalau untuk RPH, saya prediksi untuk tahun ini kayaknya menurun, karena ya itu nggak ada wabah penyakit. Haryanto menambahkan, RPH tetap menyiapkan tempat dan melakukan pembersihan di lingkungan RPH dalam menyambut Hari Raya Itul Adha. Tempat yang sudah dipesan terlebih dahulu akan diberikan tanda agar masyarakat tidak berebut tempat. Terima kasih telah menonton!